selamat datang lagi di alphchan channel masih dengan game favorit kita mobile Legends di mode play arcade magic chess nah kali ini bagi teman-teman pemula gue ada kasih share tips lagi ya guys di awal game ini gue tuh udah dapet johet sama saber dua biji nah menurut gue ya jadi teman-teman itu jangan terlalu memaksakan apa yang kita ingin mainkan ya nah disini kan kebetulan gue itu sinergi favorit gue itu adalah assassin nah di awal gue itu udah dapet saber dua ada johet jadi langsung pasang aja johet dan saber nah efeknya itu kan mengaktifkan sinergi cyborg di dua cyborg ya nah tadi ada muncul akai tiga biji langsung gue ambil semua kita main 4 hero dulu dengan akainya bindang dua dan Carmilla yang kita ambil nah Carmilla itu nanti dengan tiga dengan tiga wrestler itu udah cukup kuat jadi disini itu gue tuh biasa mainnya itu aktifkan tiga wrestler nah masalah yang paling kuat apa enggak itu kan tergantung dengan komposisi dari hero kita dan sinergi dari musuh itu sendiri ya jadi di magic chest ini nggak ada sinergi yang terkuat nggak ada juga hero yang terkuat jadi semuanya itu bergantung dengan komposisi hero dan kombinasi antar sinergi yang kita pasang di chessboard nah disini gue jelasin kenapa gue itu suka assassin dan Carmilla ya Carmilla berarti kan dia Carmilla ini wrestler nah wrestler otomatis kita akan jadiin assassin wrestler akan lebih bagus lagi akan bisa jadi enam wrestler ya tapi enam wrestler dan enam assassin tapi tetep komposisi hero harus diperhatiin jangan heronya jangan kurus-kurus maksudnya kalau ada yang bisa bintang tiga ya bintang tiga ya oke disini kan saber gue udah bintang 2 di di round kedua nih nah disini di level 5 ini gue akan nahan nahan mau jadiin sabernya bintang 3 nah ini kita kita dapet johet lagi dapet johet lagi dapet nancellot sabernya kita dapet satu lagi nah disini di tips bagi teman-teman pemula yang kalau ingin hero nya 4 bintang 3 terutama yang itu ya hero 3 1 hero 3 1 tuh yang kayak sabernya nah ini nice nya ya kita di clip round kita dapet wrestler kristal jadi wrestler kristal kita gak perlu cari hmm hero wrestler ketiga ya karena udah ada Carmilla johet dan kita jadiin sabernya wrestler pake kristal nah itu efek tiga wrestler tuh cukup cukup ini ya gimana ya cukup bisa diandalkan lah hero sudah bisa memberikan efek ke stun ke musuh oke disini kekalan pertama gak apa-apa karena kita masih nahan di lima ya guys oke saber dapet lagi akai kita gak pakai jadi cukup sampai level 2 aja nanti diganti jadi kalau hero level kalau tidak apa tier 1 yang harga 1 gold itu dijadiin bintang 2 kita jual lagi itu enggak rugi beda kalau hero bintang 2 hero tier 2 maksudnya hero 2 kayak Carmilla ancelot johet kita jual lagi itu kita rugi jadi untuk di awal-awal apapun hero yang muncul hero tier 1 yang muncul kumpulin aja jadi bintang yang 2 jadi lumayan bagi temen-temen yang ingin apa gak lost trick lah intinya bisa bertahan di early game nah kita udah siapin Bruno disitu ya Bruno untuk aktifin saibok 4 jadi kita butuh 3 saibok aja ya karena kita akan pakai Cecilion oke oke dikitron nah untuk Carmilla nya sendiri ya kalau ada buku ya harus bisa kalau bisa ambil buku atau armor untuk si Carmilla nah disini tuh gue sebenernya pakai ini Winters Captor jadi Winters Captor jadi Winters Captor ini disini ya guys kita udah jadi sabernya bintang 3 nah langsung kita naikin habis ini kita naikin ke 6 kalau sudah di long sabernya bintang 3 udah aktif 3 nah langsung kita naikin ke 7 ya nah nanti kita jual langsung kita naikin ke 7 ya langsung kita naikin ke 7 tinggal nyari nah nah kita naikin ke 7 tinggal nyari Cecilion dan Assassin Assassin yang lain kayak Natalia, Link, Karina dan kita itu masih disini berharapnya dapet kristal itu kristal wrestler lagi atau Assassin jadi si Bruno nanti kita pasangin Assassin ya kalau dapet kalau enggak ya paling minimal kita wrestler nya gak 6 gak apa-apa nanti asal jadi 4 cyborg itu udah cukup kuat karena 4 cyborg itu efeknya semua hero akan bertambah 2000 dan hero cyborg nya sendiri akan bertambah jadi 4000 nah jadi si labor bintang 3 ini darahnya akan ditambah 4000 dari efek cyborg oke 3 cyborg sudah aktif tinggal ngeaktifin 6 Assassin ya nah itu efek dari Carmilla itu bikin skill-skill hero-hero Assassin itu jadi lebih sakit oke jadi saya buka misalnya Cyber itu jadi Cyber nya itu sekali skill kan biasanya dia target 1 orang karena efeknya skill Carmilla dia bisa 2 orang jadi kayak area dapet ininya skill-skill nya oke kita ating paling ujung lagi usahain kalau dikriplon dapet item ya ini item abis kita ambil hero yang memang kita mau pake nah disini kan si Bruno kita bisa pindang di bintang luas oke kita udah dapet si Leon udah aktif 4 cyborg nah itu darah Cyber nya jadi 15.000 oke disini kita masih menang oke disini kita masih menang nah disini lah kenapa gue itu suka main Assassin ya sampai sejauh ini sambil nanti kita masih eksperimen dengan sinergi-sinergi yang lain oke kita masih butuh slot disini Natalia Karina kita udah dapet tapi masih bintang 1 tapi masih bintang 1 jadi disini masih ngandalin si Cyber ya udah bintang 3 oke nah tuh efek dari Carmilla itu bikin skill-skill dari hero-hero Assassin jadi lebih sakit dan lebih efektif oke oke Creepron lagi kita berharap dapet Crystal disini oke kita dapet itu lagi ya kita dapet Crystal Razzler lagi kita taruh di Bruno dulu karena disini masih Bruno yang paling hero tier 4 dan sudah bintang 2 karena Natalianya Natalianya juga masih bintang 1 dan Karina bintang 1 jadi tipsnya lagi itu untuk item attack itu pastiin taruh di hero inti yang paling kuat kayak ini kan Cyber yang bintang sudah bintang 3 atau Bruno yang hero tier 4 yang sudah bintang 2 disini di luar gue itu nyiapin Zazz ya kalo dapet Crystal Assassin kita coba pake Zazz biar naktifin Cyber Shifter dengan si Selena oke musuh tinggal tempat ya ini ada yang main Max main Targaman Targaman Celestial Dragon Altar Norton Veil ada Assassin juga Assassin Elf Assassin Elf itu kuat juga ya guys jadi di video sebelumnya kan gue ada pernah fair juga untuk Assassin Elf ini itu kuat banget terutama kalo udah Mia nya bintang 3 ada e-retail minimal bintang 2 eh itu bisa sakit banget oke di Capron kita terakhir lagi eh sorry di Pet Box disini gue cuma ambil Immortal Immortal taruh di Carmela dulu hailing juga kita udah dapet kita udah aktif 6 Assassin ini kalo kita sampe terbuka 10 Slot bisa jadiin 6 Razzler karena kita udah dapet 2 BG Razzler atau kita di Creepron selanjutnya kalo bisa dapet itu kan Razzler Crystal atau Assassin udah lumayan banget bisa jadiin 6 Razzler oke disini kita masih menang tipis ya kita lawan Obrai barusan dia main 4 Argemen Celestialnya Celestialnya belum jadi 6 Razzler Celestialnya ini Matthew Lapisnya biar Bintang 3 gakatotnya udah kurang 1 Celestialnya Azzanya Gak Antot Azzanya kita tahan di sini sama 1 oke kita lawan iya Carmela karmila nya belum ulti jadi kalau karmila sudah ulti itu hero-hero musuh bisa hilang sekejap musuh kita itu marksman ya barusan marksman elf oke tewas tinggal si obrai dan single boy single boy ini main 6 dragon altar 6 dragon altar weapon master yang ada match obrai tinggal 1 lawan 1 sayangnya dia tidak dapat jas dia dapat jas juga slotnya masih 8 kita dapat demon hunter cuma tidak dapat kristal sayang banget kurang 1 slot lagi jadi namo wrestler ya selalu nanggung kalau main begini ini bisa kalau gantiin sih brunernya kalau kita cabut gantiin wrestler sih bisa caranya cuma sayang karena ngilangin efek cyborg nya nah disini kalah ya kita kita tapi darah kita masih 77 masih cukup banyak link kita juga belum bintang 2 kita ubah sedikit posisi karena mereka langsung tabrak di depan ya tapi jas nya taruh paling depan oke asasin asasin kita bruno gak ada yang ganggu wih gatoknya pakai konsentrit nice natalianya nah ini masuk round panjang ya oke disini kita yang menang oke sekian tips combo kali ini jangan lupa subscribe terima kasih